Intro Hai guys, welcome back to my youtube channel Nah hari ini tuh ceritanya Aku pengen jajan di Lawson Dan karena aku lagi di daerah tebet Akhirnya aku ke Lawson yang ada di daerah tebet nih gengs Disini tuh tempatnya gak gitu gede Jadi emang opsinya lebih sedikit dari yang lain Tapi tenang aja, aku bakal Cobain banyak makanan disini Pertama ini aku mau ke noodle section Disini tuh pilihannya gak gitu banyak ya gengs Dan akhirnya aku memutuskan untuk ambil Yang pop mie pedas doer ini Dan pas ke drink section, ini tuh bener-bener menarik perhatian mata aku Ini tuh teh jepang yang terkenal banget gengs Terus disini juga aku ambil teh pucuk Tapi aku ambilnya yang less sugar Nah kita lanjut, di section ini tuh ada yogurt, pudding, sama sandwich Pilihan rasanya juga gak banyak Dan aku mau cobain yang ini nih Terus aku juga ambil sosis Ini tuh cuma ada satu varian, rasa keju Yaudah gak apa-apa lah ya kita ambil Disebelahnya itu ada onigiri section Aku mau cobain yang tuna mayo sama salmon Ini tuh dua favorit aku banget Nah kalau kalian favoritnya onigiri yang rasa apa Lanjut kita ke section sate-satean Nah kalau di Jepang tuh biasa sebutnya yakitori kan ya Disini aku cobain chicken karage mereka yang spicy sama yang barbecue Kata embannya kalau beli dua harganya 25 ribu Kalau klauson itu gak lengkap banget Kalau kalian gak pesen odengnya Ini tuh makanan dari zaman aku kuliah Enak banget Kalau dulu waktu kuliah mah selalu aku pesennya tuh pake udonnya gengs Tapi kali ini aku gak bakal pesen pake udonnya Karena tadi kan juga aku udah ambil pop mie ya Nah ini pop mie-nya tuh aku minta rebusnya Pake kuas si odengnya Tapi kalau kalian gak mau bisa direbus pake air yang biasa kok Nah ini aku langsung bayar semua Dan ini aku langsung balik ke meja aku Sumpah ini tuh berat banget gengs Yuk kita bikin video ala-ala mukbang Pertama-tama aku mau makan pop mie-nya dulu Karena ini mie-nya tuh udah mateng Jangan lupa dimasukin bumbunya Diaduk-aduk-aduk-aduk Mari kita makan Pop mie yang satu ini tuh udah jadi menu favorit aku belakangan ini gengs Ini tuh udah enak banget gengs Tapi karena direbusnya pake kuah odeng jadi agak sedikit kasinan Ini aku mau minum dulu buat tanya-tanya rasanya Karena lumayan asin sih menurut aku Pas aku lagi makan banyak banget yang makan topoki Dan pas aku liat lagi ternyata mereka tuh ada menu topoki Dan karena aku penasaran akhirnya aku pesen satu nih Aku pesen yang cheese pokie Oke nih first timer cobain topokinya di Lawson dan ternyata Eh enak gengs Nah ini aku mau lanjut makan sosisnya Tapi biar rasanya makin mantul Ini aku mau cocolin ke kuah si pop mie-nya Emangnya sosis pake mie instant itu udah paling bener Dan akhirnya kita ke tujuan utama kita kesini nih Buat cobain si odengnya Ini tuh aku pesen fish cake Ini tuh ada salmon Terus selain itu juga aku ada pesen basok keju sama odengnya Tadi tuh aku request super pedas sama mbaknya Langsung aja kita cobain Kalau untuk si odengnya sendiri sih menurut aku enak ya Teksturnya juga masih oke Yang gak yang kayak kelembekan karena dimasak lama gitu loh Nah ini aku mau cobain kuahnya Dan moment of truth menurut aku Ini tuh kuahnya gak berasa pedas sama sekali gengs Bener-bener enak banget Kalau dimakan pas musim hujan Lanjut disini aku mau cobain onigirinya yang salmon Hayu kalian masih ada yang salah gak cara buka onigirinya Makan onigiri kayak gini tuh bener-bener ngingetin aku waktu aku ke Jepang Ini tuh bisa aku beli setiap hari Karena rasanya enak dan murah Lanjut kita cobain karagenya Kalau menurut aku sih ini tuh rasa bumbunya enak Tapi airnya tuh kering gitu gengs Dan yang bener-bener terakhir aku cobain itu ada si sandwichnya Aku cobain french toast smoked beef cheesenya Nah ini tuh isinya ada cheese smoked beef sama scramble eggnya gitu Langsung aja kali ya kita cobain Kalau menurut aku untuk yang ini tuh rasanya oke aja Tapi next kayaknya aku gak bakal cobain si sandwichnya lagi Dan udah deh segitu aja guys Thank you for watching Don't forget to like, comment, and subscribe